Terungkap konser Tunggal Betran Beto Putra Onsu jadi motivasi Ruben dalam melawan penyakitnya. Ruben Onsu begitu semangat dalam mempersiapkan konser Tunggal Putra sulungnya Betran Beto Putra Onsu. Padahal seperti diketahui Ruben Onsu hingga saat ini berjuang melawan penyakitnya yang cukup langka yang disebut Empty Sela Sindrom. Shah ini masih terus berobat, kata Ruben Onsu dalam jumpa pers di konser Betran Beto Putra Onsu di Hotel Le Meriden di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 1 Agustus 2022 lalu. Meski terkesan membebani kesehatannya, Ruben Onsu justru punya pikiran yang berbeda. Konser Tunggal Betran Beto Putra Onsu ternyata malah membuat Ruben tak kehilangan motivasi selama sakit. Konser ini tentu tidak jadi beban, ini malah jadi penyemangat buat saya, tutur suami Sarwenda ini. Sebagaimana diberitakan, pemilihan nama It's My First untuk konser Betran Beto Putra Onsu bahkan baru tercetuh setelah Ruben Onsu sakit. Sahabat dekat Ivan Gunawan ini berkata bahwa sakit yang ia alami justru membuatnya punya waktu lebih untuk mematangkan konsep konser Tunggal Betran Beto Putra Onsu bersama sang adik Jordi Onsu. Sempat 2 bulan, gak dapat judul konser, akhirnya kita mendapat ini, saat sakit, saya malah jadi fokus banget, akhirnya saya dapat judul, kata Ruben Onsu. Kondisi itu juga yang membuat Ruben Onsu memilih mensyukuri keberadaan salah satu penyakit langka dalam tubuhnya. Sebab meski sakit, Ruben Onsu merasa masih bisa memberikan manfaat dengan membantu Betran Beto Putra Onsu mewujudkan mimpinya menggelar konser Tunggal Off-Air Akbar Oktober nanti. Makanya saya bilang, walaupun sakit, saya tetap bersyukur. Semuanya yang saya jalani ini kemauan Tuhan, jadi tak ada kata lain selain bersyukur, ucap Ruben Onsu. Betran Beto Putra Onsu bakal menggelar konser Tunggal Bertajuk It's My First di tenis Indor Senayan, Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2022 nanti. Ini merupakan kali pertama Betran Beto Putra Onsu tampil sebagai bintang utama di panggung luar acara televisi. Terasa makin spesial bagi Betran Beto Putra Onsu karena hari dikelarnya konser bertepatan dengan ulang tahun pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda.